Kalau kita rindu bersatu dengan Tuhan, biasanya kita akan banyak mengalami pemurnian. Yang oleh Santo Yohanes Salib itu disebut malam gelap. Nah, kita akan lihat bahwa malam gelap ini pun ada dua macam, yaitu malam gelap indrawi, pemurnian indrawi, dan juga malam gelap rohani, yaitu pemurnian rohani. Dan, atau bisa kita sebut juga malam gelap aktif dan malam gelap pasif. Nah, malam gelap disebut aktif, itu kalau sejauh kita aktif mengusahakan pemurnian itu. Misalnya dengan kita pantang, puasa, kita kepengen bergosip, lalu kita diam, kita berusaha untuk tidak menuruti keinginan kebiasaan buruk kita, itu termasuk pantang ya. Kemudian kita juga menyangkal diri, misalnya kita pengen nonton nih film kesukaan kita. Tapi kita berusaha, hari ini aku nggak mau nonton deh. Aku mau pakai waktuku untuk nonton di Netflix, misalnya sejam sehari gitu ya. Saya hari ini nggak mau nonton, saya mau pakai dengan baca-bacaan rohani, atau berdoa, atau mungkin baca kitab suci, atau pelayanan. Itu juga termasuk penyangkalan diri, ya kan. Atau saya pengen banget nih dengerin musik kesukaan saya nih. Tapi hari ini saya nggak mau, saya mau berusaha untuk tidak terikat pada hal-hal tersebut. Itu adalah penyangkalan diri, itu adalah malam gelap aktif. Sejauh kita yang berusaha untuk mengupayakan hal itu. Nah, sedangkan disebut pasif, itu bila orang tersebut mengalami permurnian lewat peristiwa-peristiwa hidup, atau campur tangan ilahi, yang kadang-kadang kita nggak bisa menghindarkannya. Jadi kadang-kadang mungkin kita kehilangan seseorang yang begitu kita sayangi, atau mungkin kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita sakit, atau mungkin kita sedang putus cinta mungkin, atau kita sedang mengalami masalah anak kita bagaimana, mungkin sedang punya pacar yang kita nggak setuju, dan lain sebagainya, atau kita sedang mengalami masalah di pekerjaan. Itu semua datang tanpa kita sendiri mencari. Nah, tapi hal itu membuat kita betul-betul harus dilepaskan dari banyak sekali kelekatan-kelekatan. Misalnya, marah ya, seperti tadi Pak Markus katakan, sikap orang ini, perbuatan orang ini benar-benar nggak benar banget nih, nggak adil, semaunya sendiri, dan itu bukan salah kita, begitu ya. Tapi kita harus menerima. Nah, ini termasuk pemurnian yang pasif, artinya Tuhan mendatangkan orang ini, mengizinkan suatu peristiwa tertentu, agar kita belajar untuk mungkin lebih sabar, ya. Melepaskan segala konsep kita tentang orang. Orang lain tuh harus begini. Kalau bersahabat itu harus seperti ini, begini-begini. Kadang-kadang kita itu dalam hidup sudah punya konsep yang kaku, tentang bagaimana hidup ini harus berjalan. Kalau orang itu ya harusnya begini. Nah, itu kan menurut kita, ya. Kadang-kadang konsep-konsep kita itu banyak harus dirombak, ya. Dan ini yang membuat sebenarnya hidup kita bisa lebih bebas. Kalau kita bisa lebih mengalir, kita bisa melihat perbedaan, bisa mengikuti perubahan, itu membuat kita juga bisa tetap enjoy, ya. Ada suka cita, tenang. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemurnian seperti ini, pasif, ya. Kita nggak berdaya untuk menolak adalah untuk melepaskan kita dari satu ikatan yang membuat hidup kita itu udah begitu kaku, ya. Nah, kalau malam gelap indrawi, itu melepaskan kita dari tujuh dosa pokok sebenarnya, ya. Jadi, kesombongan, keserakahan, percabulan, dan segalanya. Itu malam gelap indrawi, ya. Itu menolong kita untuk lepas dari nafsu-nafsu, dari tujuh kelemahan pokok ini. Nah, sedangkan malam gelap rohani yang tadi saya katakan, itu adalah tingkatan yang lebih lagi. Nanti kita akan lihat. Pertama, kita lihat pemurnian indrawi, atau malam gelap indrawi, atau malam gelap aktif, ya. Nah, itu biasanya kalau kita masih mulai hidup rohani, baru mulai, kita bisa menggebu-gebu banget, ya. Kita begitu bersemangat, kita rajin, berdoa bisa sampai dua jam, karena baca kitab sucinya sampai 10 bab, 20 bab. Kita begitu tersemangati untuk menghabiskan begitu banyak bacaan, karena hati kita berkobar-kobar. Nah, tanpa kita sadari, di saat-saat seperti itu, kita merasa, wah, hidup rohani kita oke banget. Dibandingkan orang lain yang kesulitan baca kitab suci, mau cari waktu doa aja sulit, ke gereja aja hanya seminggu sekali, tidak seperti kita, yang mungkin bisa misah harian tiap hari, dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti itu, kita akan sulit untuk mengerti, kenapa sih orang lain nggak bisa doa, kayak saya ini loh, kan bisa doa, baca firman, kita dengan mengebung-gebung mungkin menasihati orang lain, kamu harus doa baca firman tiap hari, satu jam, dua jam, bisa tiap hari begini-begini, dengan mengabaikan segala kondisi orang lain, karena dia sedang mengalami suatu kobaran yang luar biasa. Nah, seringkali kita seperti orang farisi ya, yang bangga dengan situasi rohani kita ya, dan kita membandingkan diri, atau menganggap orang lain, yang tidak bisa berdoa seperti kita, itu sebagai orang yang lemah rohaninya, atau bahkan berdosa. Seperti perempamaan dalam Injil ya, orang farisi dengan pemungkukai yang datang kepada Tuhan, dan mengakui segala kelemahannya, dibandingkan orang farisi yang mengakui segala prestasi rohaninya, Tuhan malah membenarkan siapa? Tuhan membenarkan pemungkukai yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahannya. Nah, setan itu senang sekali, kalau kita bisa jatuh dalam dosa yang kita nggak sadari. Orang sombong itu biasanya nggak sadar, bahwa dia sedang berdosa, karena dia merasa sedang melakukan pekerjaan baik, dosaku di mana gitu ya, sehingga kemudian setan senang sekali, kalau kita jatuh dalam kesombongan, dan terus membujuk kita untuk melakukan lebih banyak lagi kegiatan rohani. Ini nanti kita akan lihat ada hubungannya dengan kerakusan rohani ya, yang sangat banyak, kegiatan rohani sangat banyak, sehingga semakin merasa diri itu begitu kudus, begitu hebat. Nah, kalau orang lain yang sudah lebih dewasa hidup rohaninya, memperingatkan dia, udah jangan terlalu banyak ya, nanti kamu sendiri kelelahan. Dia nggak mau dengar, nggak mau nurut. Itu ciri-ciri orang sombong tuh, nggak mau dengar kalau dinasehatin. Karena dia merasa apa? Aku benar sedang melakukan hal baik, ngapain kamu cegah saya begitu. Nah, kadang-kadang orang seperti ini juga pengen diakui, pengen dipuji. Wah, kamu hebat ya, doanya banyak banget. Kalau kamu doain aku, wah, saya tuh langsung sembuh. Dan seterusnya, dia senang sekali tuh dengerin. Kalau doanya terkabul, bahwa orang melihat dia itu hebat, hidup rohaninya senang. Nah, itu ciri-ciri juga kesombongan. Ini bukan hal yang baik, tapi hal yang buruk sebenarnya. Artinya, walaupun kita dengan segala macam prestasi rohani, kegiatan rohani, tapi kalau dibalik semua itu kita lakukan, karena kita ingin dipuji, atau kita ingin tampak hebat, atau kita merendahkan orang lain, itu sebenarnya bukanlah suatu kebajikan, tetapi malah suatu kelemahan. Nah, dia puas sekali kalau orang melihat perbuatan baik dia. Nah, lebih parah lagi, orang seperti ini malah menutupi dosanya. Dia nggak mau mengakui kelemahan. Jadi, orang seperti ini bisa jadi kalau dia sedang misalnya tertidur dalam doa karena kecapekan, atau nggak bisa konsentrasi dalam doa, dia nggak mau ngakuin di depan orang. Karena dia menganggap itu suatu kelemahan, padahal kan dia harus menunjukkan bahwa dia hebat. Nah, ini juga hal yang sangat membahayakan buat dia sendiri, karena dia nggak lagi mengandalkan Tuhan, nggak lagi berharap pada Tuhan. Makanya seperti tadi Pak Markus mengatakan, bahwa saya ini emosi banget. Saya merasa nggak layak. Itu suatu doa yang sangat murni sebenarnya. Itu adalah suatu hal yang menunjukkan kerendahan hati, bahwa kita mengakui di hadapan Tuhan, bahwa kita ini begitu lemah. Dan aku nggak layak. Itu suatu hal yang betul-betul saya pikir nilainya besar di hadapan Tuhan, menunjukkan kelemahan kita, dan mohon pertolongan Tuhan. Dibandingkan kita nggak mau mengakui kelemahan kita. Atau juga mungkin, orang ini nggak mau memuji siapapun. Tapi dia maunya dipuji aja seperti itu. Ini kesombongan biasanya dialami oleh orang yang masih mulai hidup rohani. Tapi bagi kita yang sudah menjalani begitu panjang perjalanan rohani sejak pertobatan kita yang pertama, maka kita akan tahu bahwa kita itu sebenarnya sangat lemah. Bahwa kita itu sebenarnya hanya bisa mengarahkan hati pada Tuhan, kita bisa berbuat baik, kita bisa melayani, bahkan kita bisa berpikir yang baik, kita menginginkan yang kudus, itu semua karena rahmat Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan, kita ini sebenarnya benar-benar hilang deh, habis. Kembali pada ketiadaan. Kita hanyalah kelemahan belaka, dosa belaka. Oleh sebab itu, apa yang mau kita sombongkan? Setelah kita mengalami jatuh bangun hidup rohani, kita akan sampai pada kerendahan hati. Makanya kadang-kadang ada hal-hal Tuhan juga izinkan kita mengalami kegagalan, kelemahan, itu untuk mengajarkan kita tetap bersandar pada Tuhan, mengajarkan tetap diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Nah jiwa yang rendah hati itu justru sebaliknya, melakukan kebajikan bukan semakin bangga, tapi justru menyadari bahwa kita itu berhutang budi 100% pada Tuhan. Seperti Teresialis sering mengatakan, kalau dia saat ini dia rindu sama Tuhan, dia rajin doa, dia merindukan kekudusan, dia bisa berbuat baik kepada orang lain, itu semata-mata bukan karena jasa dia. Kalau dia bisa tidak berdosa, itu betul-betul karena bukan kehebatan dia atau bukan kekuatan dia, tetapi karena Tuhan sendiri menghindarkan dia dari dosa. Kalau di depan ada lubang, Teresialis sedang jalan, begitu mau masuk lubang, Tuhan lah yang langsung menggendong dia, mengangkat dia, menghindarkan dia dari dosa, sehingga dia tidak jatuh dalam dosa. Itu pikiran Teresialis itu seperti itu. Makanya dia itu hebat sekali. Nah, cinta kasih di hati kita itu membuat kita, kalau kita itu betul-betul rendah hati, mau melakukan segala sesuatu hanya bagi Allah. Tidak suka menggurui. Kemudian malu, bahkan kalau memamerkan perbuatan baik yang tidak layak. Sebenarnya yang kita buat itu kan kecil banget di hadapan rahmat, di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Jadi, apa sih yang kita mau banggakan? Apa yang kita lakukan itu betul-betul tidak ada artinya sebenarnya. Nah, orang yang rendah hati itu sadar hal itu. Bahwa aku ini sepenuhnya bisa berbuat baik, itu hanya karena Tuhan. Ya, seperti itu. Itu pemurnian yang pertama dari kesombongan. Makanya orang biasa mengalami dia susah berdoa, mengalami kegagalan, melayani kok rasanya enggak sukses, begitu ya. Nah, kalau enggak salah kata Agustinus, dia itu lebih senang, lebih memilih pekerjaan yang gagal, tetapi membawa kerendahan hati, daripada pekerjaan yang berhasil, tetapi mendatangkan kesombongan. jadi kadang-kadang kita diajar oleh Tuhan dalam segala kegagalan untuk rendah hati dan tidak sombong. Baik, yang kedua, malam gelap indrawi, itu juga melepaskan kita dari keserakahan. nah ini kaitannya dengan tadi saya katakan malam gelap indrawi atau malam gelap aktif ya. Ini juga perlu usaha dari kita. Kalau kita sadar bahwa kita sedang begitu suka mencerca orang lain, kita menganggap orang lain itu tidak sekudus kita, tidak sehebat kita, mulailah kita untuk berusaha untuk mengeram ya. Pikiran-pikiran seperti itu, merasa diri lebih tinggi, lebih baik, lebih kudus, itu kita rem. Inilah juga termasuk penyangkalan diri. Oleh sebab itu, ini juga termasuk dalam malam gelap aktif ya. Karena kita sebenarnya bisa mengontrol. Kita sebenarnya bisa mengatakan pada diri kita sendiri bahwa segala yang kita punya ini berasal dari Tuhan. Seperti itu. Baik, saya masuk kembali yang kedua, keserakahan. Banyak juga orang yang baru memulai hidup rohani itu seringkali bersungut-sungut. Kalau suatu ketika hidup doanya itu kering atau dia nggak lagi mendapatkan penghiburan rohani, nggak mendapatkan pujian dari orang lain, mungkin dia bisa mundur tanpa berita, tidak mau lagi aktif dalam doa, dalam kegiatan rohani, karena dia nggak mengalami mendapatkan apa yang dia harapkan atau pujian. Nah, ini yang kita harus waspada. Karena kalau kita ada kecenderungan itu, bisa jadi kita sedang jatuh di dalam dosa keserakahan atau kelemahan keserakahan. kita pengen segala perhatian untuk kita, kita pengen segala pekerjaan itu untuk kita, pekerjaan rohani. Kita pengen kalau dikasih tugas itu tugas yang kelihatan di depan orang banyak, itu bisa tanda-tanda kita sedang mengalami kejatuhan dalam keserakan rohani. atau juga berguru kemana-mana. Cari nasihat rohani kemana-mana tapi tujuannya bukan suatu ketulusan ingin belajar tapi supaya dia sungguh-sungguh mendapat banyak untuk mengenyangkan intelektual atau pengetahuannya saja. orang yang hanya berkutat pada mencari intelektual walaupun itu termasuk pengetahuan rohani tapi hanya sekedar untuk menguaskan kelaparan intelektual itu tidak cukup. Tidak pernah puas juga dengan barang rohani. Misalnya kita koleksi terlalu banyak rosario, kita susu segala macam tapi kita sendiri tidak terlalu membacanya itu tidak ada gunanya. jadi orang bisa jatuh dalam keserakahan barang-barang rohani juga. Nah semua kelekatan ini bisa menjadikan itu berhalah baik barang duniawi maupun barang rohani. Ini akan sangat menghambat persatuan kita dengan Tuhan. Barang rohani itu juga seperti Yohanes Salib katakan bahkan mungkin karunia-karunia rohani. Misalnya kita suatu kali dapat waktu doa dapat penglihatan atau kita mendapat karunia nubuat misalnya atau kita mendoakan orang sembuh lalu kita mengejar semua buah-buah atau keberhasilan ini juga salah ya kita di dalam hidup rohani jangan sampai mengejar buah-buahnya tetapi kita hanya mengejar Tuhan misalnya kita doa mendapatkan vision lalu kita doa lagi kita dapat vision lebih banyak itulah yang akhirnya membuat kita rajin berdoa nah ini juga gak betul oleh sebab itu kadang-kadang Tuhan mencabut vision rohani penghiburan rohani supaya apa kita dimurnikan dan hanya mencari Tuhan bukan segala macam penghiburan-penghiburan ya nah ini yang termasuk di dalam dosa keserakahan orang muda sekali jatuh dalam keserakahan di dalam hidup rohani karena hidup rohani itu di satu sisi itu kan nikmat ya kita bisa mengalami sukacita kegembiraan emosi yang meluap-luap nah ini kalau kita tidak waspada kita bisa mengejar perasaan-perasaan ini makanya banyak orang yang akhirnya pengen mengejar sampai kesaktian ya dia mau puasa 40 hari apa tujuannya supaya lebih sakti supaya kalau doa itu lebih terang lagi kontak dengan Tuhan lebih cespleng lagi nah ini kita harus hati-hati apa tujuan kita apakah kita sungguh mau mencari Tuhan saja ataukah kita mau mengalami pengalaman-pengalaman emosi itu yang lebih lagi atau lebih lagi ini yang bisa menjatuhkan kita ke dalam keserakahan yang seperti